PASKA PUTUS DARI SYAHIR SIEK Yang pasti saat berjumpa tim Intens di bandara sebelum berangkat ke Bali, Ayu berlalu begitu saja tanpa sepatak kata terucap. PASKA PUTUS DARI SYAHIR SIEK Harus pakai izin? Tidak Oke, jadi di stop dulu lah. Nak, ini ada apa nih? Yukis! Yukis! Main apa nak? Main apa nak? Sip katanya Tete, sip katanya lagi main. Kita lagi dimana? Diba? Bali Iki bunda dulu Iki sayang bunda ga? Iki sayang bunda ga? Hanya video liburan bersama keluarga dan sahabatnya Jessica yang dibagikan Ayu. Tentang kenapa dirinya liburan ke Bali diketahui dari sang ayah Abdul Rozak. Diakui Rozak kalau Ayu Ting Ting ingin menepis sejenak dari padatnya dunia hiburan. Bagi ayah Rozak, anaknya mengambil liburan lantaran tengah galau pas kaputus dari Syahir. Pengakuan Rozak ini seolah didukung oleh Julia Perez. Diakui Juppe kalau Ayu Ting Ting sempat terpuruk bahkan sampai tak mau makan selepas berpisah dari Syahir. Ya Ayu ga mau makan sekarang. Ayu agak stres. Ya cinta banget gimana sih gue bingung. Orang susah ya. Orang dia lebih mencinta daripada yang sebelumnya. Dia lebih cinta Syahir. Syahir dia lebih cinta banget. Pure, pure cinta banget. Refresing karena kan kerja mulu juga kan bosen gitu ya. Ada bosennya, ada jenuhnya maksudnya gitu. Karena ini kan supaya Bilkis tak menunjukkan. Bilkis kan sekarang udah ngerti permainan, Menunjukkan suatu alam. Nanti disana kan ada kebun minatanya juga kan. Kayak gitu. Jadi sambil pengenalan buat anaknya juga. Itu emang rencananya udah lama. Terusnya kebetulan liburnya juga baru dapet gitu. Biasanya kan ga pernah libur ayu. Nah itu kebetulan sama temen-temennya juga. Banyak yang baru bisa libur gitu kan. Kan pada kerja kan temen-temennya juga. Memang ayu tampak bahagia menikmati liburan bersama keluarga dan sahabatnya di Bali. Namun bungkamnya ayu menyisakan segudang tanya. Apalagi beredar kabar kalau ayu patah hati lantaran Syahir menjalin hubungan dengan wanita lain. Tentang siapa yang merebut Syahir dari ayu belum terkuak jelas. Setidaknya beberapa nama sempat mencuat. Dan saat kabar orang ketiga kencang menembus ayu malah angkat kaki dari Jakarta menuju Bali. Mungkinkah ini demi menghindari isu panas terkait siapa orang ketiga itu? Mungkinkah ayu memang mengenal dan tau persis siapa wanita yang bermain cinta dengan mantan kekasihnya itu? Penyebabnya, penyebabnya bagaimana ini dan aku pertama ayu bilang A, aku bilangnya B. Aku kasih jawabannya B. Dia ngomong Z, aku ngomongnya D. Selalu beda gitu. Karena aku bilang, kamu jangan sampai kamu dikompor-komporin sama orang. Karena banyak itu terjadi sama aku juga. Aku banyak yang ngompor-komporin, percintaan aku akhirnya kita jangan sampai putus itu kadang-kadang dikomporin. Kamu harus tau sendiri dan harus lihat sendiri kelakuannya bukan karena berdasarkan dari orang lain. Alasan putusnya apa? Pasti sesuatu yang prinsipil buat ayu. Gak tau tentang apa. Apakah ada hubungannya dengan pengalamannya zaman dulu dengan suami yang pertama? Gak tau lah. Kan gue ngomongnya kan sebotak dan si bewok. Bewok ini apakah melakukan lain sama dengan sebotak? Gak tau lah. Ya wajar ya. Menurut saya dia ganteng, terkenal, fansnya banyak. Dan pasti kan semua pengen banget bersama dia gitu. Dan itulah setiap manusia, setiap public figure atau apapun pekerjaannya kita akan diuji dengan apa yang Tuhan berikan ke kita. Dan Alhamdulillah ayu bisa melewati semua itu. Nah itu mungkin sama ayunya nanti ya tanya sama ayunya. Kalau ayah sih gak mau ikut campur permasalahan percintaan. Itu urusan anak muda lah. Lalu ayah mah cuman doain aja yang terbaik buat anak ayah. Pokoknya jalan yang terbaik buat anak ayah mendapatkan imam yang baik. Yang paling santer dikabarkan sebagai sosok dibalik kandasnya hubungan Ayu Syahir. Tentunya adalah Lia salah satu personil trio macan. Lewat potret yang diunggah Lia di media sosial bahkan ada yang bertanda love. Maka mencuatlah kabar kalau Lia menjalin hubungan spesial dengan Syahir. Namun Lia sendiri tak memberi jawaban pasti tentang status dirinya dengan Syahir. Lia tak mau rahasia dirinya diungkapkan kehadapan publik. Ya memang ada penyanyi. Ya begitu. Kamu foto sama David atau? Hah? Udah deh. Namanya ketemu pasti komunikasi dong. Cuman komunikasi ya gimana sih kita kan ngobrol. Memang kan kita waktu itu lagi kolaborasi ya. Ya pokoknya begitu deh. Ya pokoknya dia gak ngomong. Gak orangnya kan ngomong udah deh terserah. Terserah masyarakat memilih seperti apa. Kayak gimana. Terserah monggo. Saya juga gak mau banyak berkomentar udah. Ya iya. Kalau Lia nya. Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau Lia nya seneng. Ya kenapa gak ya. Iya. Pokoknya itu. Kedepannya baik buat Lia gak apa-apa nih gitu. Gak apa-apa. Saya Syahir itu single belum punya istri. Gak apa-apa. Tapi kalau Syahir udah punya bini. Gak boleh. Saya gak setuju. Setuju? Ya jangan tuh pada ngaku-ngaku. Apose sih ah. Ada yang ngaku kanan kiri. Apose belum. Belum ada. Itu salah semuanya. Gitu aja. Ya pokoknya. Pertanyaan saya tahu. Jadi semuanya buat cewek-cewek yang ngaku-ngaku itu. Apose. Pengen dapet spotlight. Ya pemirsa Intens. Saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di RCTI. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya. Teraktual yang kami sajikan hari ini. Saksikan terus Intens. Pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Tidak perlu kau pulangkan lagi. Semua yang telah aku berikan. Biarlah menjadi luka. Berharap pun takkan bisa. Merubah kenyataan kau memilih dia. Tidak perlu kau pulangkan lagi. Semua yang telah aku berikan. Biar emang menjadi luka. Terharap pun takkan bisa.